Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 kulombo ternyana babar belas kenapa apapun yang terjadi hari ini sedoyok atas kehendak ke Gusti lilwaladi halal walid salah satu hukukin anak Maring Wong tua itu ada tiga hak saya anak abah saya orang tua de anas anak kepada Pak Nanang sebagai orang tua itu ada tiga hak umpamane tiga ini orang dituruti ditepati nang Wong tua anak boleh nuntut karena haknya boleh nuntut hak kepada orang tua yang pertama adalah ayuhasina ismahu berilah nama anak nama yang baik si ngerti arti Nenazrizal Afiyas Rajasa ya Bapak ke ulin maksa ngerti ya Hai unggulong ngerti Nidwi Bangga ngerti Nesardulaung bahasa Jawa Lenggibasa undi Niki Nazrizal Afiyas Rajasa Niki tunggalnya bahasa aira fata aira fata ini kenapa aira fata itu gajah Dewa Indra aira fata Niki mundu caking bunti kulut buteng ngertes ingkeng baku Niki dek Nazrizal Afiyas Rajasa mesti jeneng sing arti sing penuh makna alohuma jerekan jeneng Nabi lepitung dinalair bocah di jenengi di jenengis aransing bener aransing apik aransing bagus nama adalah doa cara wong jawa asmo kinar yajopo Nek cara kitab tafsir jenengi bocah anak aturane aturane keberiwe anak lanang nama depan ne kwe kalau bisa melu huruf depan nama ibune anak lanang le anak waton sewalike anak waton huruf depan anak waton huruf ngarepe huruf depan anak tersebut kalau bisa melu karo bapak ke kwenek anak waton Niki ne coro kitab tafsir seperti itu ting tingkani keliromo ghi haji ahmad khalwani berjan seperti itu maka umpamanin boten ngagem terserah kulon jenengan sing penting olin jenengi bocah sing anam maknalan arti ne kutubasa Arab ora kutubasa Arab kalau bisa bahasa Arab monggo tapi ora kabeh bahasa Arab kenang ku jeneng bocah jenengi bebahasa anasing arti ne apik anasing arti ne kurang apik wong jenengi bahasa kulonate Pak Mbah Yahi kenalan kali ke tiang Jawa Timur kulon panggiteng di daerah Mediunung Rika teng-teng apa SPBU dilala kenal kali gula doko saking pundi saking YouTube ketone inget kulutiparani unduk-unduk-unduk saking mobil mandap muruh kali gula gue lagi ngopi Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam masuk tulen loko ngertes saking YouTube oh Hai dan jenengen sinten nge ne pangakan Mas G kulon nge saking Jawa Timur nge Sinten jenengnya kulut jeneng Guyu arm Guyu tapi kenapa ngejeneng bokter singgung nam ini pun nam ini pun bayai jenengnya pun teniknya astu nam ini pun Muhammad farji farji bukan arji farji Muhammad orang yang terpuji farji ni sing orang nguwati farji ni ku nopo yutuko mungkin takkan tanglet kali mbahayai farji ku artinya apa tanglet kali mbahayai ngelangkung ngertes bahasa Arab orang mau jeneng bocah tapi jeneng bocah saking borok kiai mbeto barokas saking borok kiai mbeto barokas saking borok kiai mbeto barokas saking borokal ngalimporok kiai Allahumma anak laneng jenengi baik ulinuha Hai artinya Pak orang-orang yang berakal Allahumma CJ memberi nama anak nama anak adalah doa Hai necara kaki dalang isara bahasa Jawa Hai bahasa Arab dukna bahasa Jawa yaksai saya mawon Muhammad mambuing Muhammad lahirin malam rebupain misalnya ndak masalah jenengkan tuwe lari jenengi Muhammad mambuing seharap apa-apa Muhammad Sapa terserah bahasa Jawa Ahmad Sapa terserah sementing bahasa Jawa jenengkan menora ilang sekarang jengkole kalau bahasa Jawa kemudian masalah yang penting memberi nama anak membawa arti dan makna Allahumma nomor dua ayo Zawijahu ida abdrok nikah hake bocah naik bocah bisa namu jodoh bocah dikira wis rantang runtung karoyange wis rantang runtung disamper maring teluk penyu disamper maring ngalun disamper maring gandrung ekspo disamper maring jelacap ekspo misale tengah wangi keluyuran maka babak ajang ngasih lengah anak wang watun disamper nang singel lanang langsung jagong kenapa? nik nanti anak wang watun soleh mendosol nembe waleh yang pertama kenang dosa niraman lo kok bisa lo mulanya wau dari awal sudah dikatakan anak lanang kalau bisa nunut jeneng ibu nama depan anak watun kenapa? memang dati bapak sing duwe anak watun angele uling guduki perawane angele uling jagane anak watun angele mulanya seorang bapak sing duwe anak watun perempuan ajamung seneng diundang ayah ajamung seneng diundang bapak dibalik seorang anak perempuan manggil bapak ayah ayah bapak 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 calon calon ayah yang punya anak perempuan apa? tanggung jabi lebih gede ketimbang anak watun kenang apa? cara ilmu jawa sing tugasnya meriatini anak watun kue bapak anak muasane dina kelahirane utawa muasane watane bocah anak lanang tanggungane ibu anak watun tanggungane bapak anjangan aja heran rata-rata anak katos kulo rata-rata anak anak lanang lulute maring ibune anak watun lulute maring bapake ya memang dari segi priatin sing meriatini anak lanang adalah ibune meriatini anak watun adalah tugasnya bapak tadi kenapa hukumnya? karena ketika anak watun orang bener sing pertama kenang dosa ni adalah bapak keluyuran tangga wengi ngumbar aurate untung berat di gondol codrot codrot gak seiring iya sampai mengko bocah anak watun nikah sing tugas wajib dati wali nikah pertama tugasnya adalah adalah seorang ayahnya sendiri maka wong lanang calon-calon bapak aja mung senang dintang ayah dibalik anak perempuan menggil bapak ayah ayah bapak bapak ini ku ada tanggung sebesar orang tua ayah kepada anak perempuan perempuannya niki nomor 2 ayyuzawijawu ida obdrok bocawis dinilai rantang runtung kegandengan poncengan lanang watun poncengan motor sing lanang nang arap sing watun nang burik masya Allah buang lanang gawam motor melayu rong puluh sing watun ceklan pundak melayu patang puluh ceklan dada melayu sewitak ceklan weteng melayu satu sing watun ceklan konci kontak motornya langsung dipatahin ceklan katanya lho 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 tubuh bapak tu sebab anak perawan arap oligan jaran suarwe yakka anak watine arep oligan jaran neraka juga bisa kong anak watone apa yang dipunduk jean Juan tua tanggung jawabnya mendidik anak perempuannya termasuk bapak aweh maring calon mantulanang kudu bener-bener mantul anang sing bisa ngawak anak wadoni maring suargane gusti Allah mulan ewong tua gemin nopo Masya Allah telaten goto ki mantap menjaga nih beda karo jaman siki jaman siki kemriwek lho kulon nanti ditangisi Pak mbah ya ikulon nanti ditangisi ibu-ibu tangkulo nopo ya Allah anak wadoni kula dan apa kalau orangtua dulu anak wong lanang seneng karo nising pertama ditekani Bapak Pak kalau seneng kali putra ini jenangan iya temenan nggih estu nggih estu Pak iya ngesuk ya bar maghrib maring gongo ya nopo bagus pokoknya maring gongo nggih bar maghrib maring gongo dilala semagriban ngarepingi saat dilalah tites pon adan pon ngimami shalat orangtua dulu ngulit mantu jelas anak mantu sing bisa adan sing bisa ngimami shalat lo ya Allah wong lanang calon suami ori sang imami shalat mau dibawa kemana hubungan kita ngge mulane Masya Allah babak angkul ne Oli memfilter nyaring calon-calon mantu nikutu temenan jelas anak-anak santri jelas anak-anak sing ngerti agama sing bisa ngawa anak wadon ku maring suarga nikus di Allah beda karo jaman siki jaman siki wong bocah-bocah pada nge seneng-senengan wong to orang ngerti apa-apa ijik ijik mas oleh nopo bu anak wadon nyong kenging nopo putri njenengan Masya Allah enggane teka semobil acarane lamaran sedekorasi nek dekorasi karo fotografer semobil pek teka ditatani biungnya orang ngerti apa-apa biungnya surip dan kepis mati orang tising rembukan Arab anak acara lamaran begitu tertata dekorasi lamaran anak perawani metus lonong sing ngelanang teka mudunkang mobil karong gawa roti buaya sementing orang buaya darat langsung cekl tangannya sing wadon cek langsung diambil cincin singa bote patang kilo langsung lebuk nah selep melebuk cincin mareng diri jenis sing wadon gari dipoto cekrek 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 diunggah nang Facebook diunggah nang WA diunggah nang Instagram kulo seneng nek ana wong pada lamaran seneng tapi kami lamare jaman segi karo jaman kuna wis berbeda jauh lamarane jaman kuna jenenge beperintah jenenge beperintah sing perintah ora melu mangkat pung jenenge perintah pak kulo seneng karo anak ke lurah eh di lamaraken gibak mangkat sing perintah sing merintah ora mangkat sing diperintah sing mangkat sing perintah ora melu mangkat beda karo jaman segi jemurim perintah pun lamar sing merintah melu mangkat gengah nangyong tukok nabodrek tak perintah tapi nyong melu ya Hai lengkong apa perintah kong sing di merintah me melu lamarane wong gemeng karo wong sikit beda beda atau terutama generasi nikulu generasi milenial mbah wong tua jaman kunaan apa wong tua pertama sing ngerti iya di filter nang wong tua disaring nang wong tua diimbang-imbang nang pingkirane wong tualowi jeroli mikir beda karo jaman sikit pun ngantin nangis masulin icik icik teka lamaran deka dekorasi ne teka fotografer re acara lamaran terjadi trijini sing ngelwatun ceklek karo sing lanang melepun cincin bleng cincin patang kilo kulo seneng nek ana wong hibah kulo seneng berarti calon-calon pengantin tapi ceklan tangan yang bukan mahram gar kue gari di potoh gari diunggah nang Facebook diunggah nang Instagram diunggah nang WA dengan cash caption Alhamdulillah lamaran telah usai kue melu ajaran nesapa melu budaya nesapa kulo seneng nek ana wong pada lamaran seneng calon-calon pengantin sebanyak kulo seneng tapi perkaranya keli tangan esing bukan mahramnya kemudian di foto kemudian di umber di media sosial kue ajaran nih budaya nesapa budaya nih BTS Hai budaya nesapa lo BTS or awesafat jeng-awesafat ganjang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wassalam pun alon-alon maka wong tua wajib jago ngakan bocah nang duk nge bakwe pada pada seneng insya Allah pada seneng iya mangkat yo pada mangkat nikah nge iya tapi kulo darang siap nge kurung sepi aja sih ke nguntun mawon wong tua ora kenang dosa nek wong tua bis gelem ngandani maring anak-anake tapi wong tua kenang dosa nek wong tua sama sekali ora memberhatikan gelawan anak-anake jor joran maring anak maka wong tua ora manganangkane tapi gabul pulute kebogupak ngambah alang-alang orang ngerti apa-apa nek tapi melu dosa perkaran nek kue angele dati wong tua mulane nyungurung karemboto mergane dati wong tua kue angele nomor teluk tugasnya wong tua haknya anak saya de anas bayu dan sebagainya nge bayu ya namanya bayu bayu kue artinya angin mulane mubat mabit buat saya iya Masya Allah ayu alimahu alkitab alkitab ayek alquran mulang loniki tugasnya wong tua mulang tapi kulombotan pede masulin ora pedeklah wong tua wajib mulang minimal suratul fatihah kok bisa menuang tua mendapatkan ganjaran yang selalu mengalir sampai alam kubur kulon jenengan ilmu nising manfaat bocah sepet bayi nenggendrungan fatihah dirungok-rungok namaring bocah ee bocah wisbatita balita Yunang fatihah Yunang bocah dati apal fatihah kulina fatihah ngerti fatihah paham fatihalan apal fatihah bocah mengkomukallah mumayes akil balik lakoni muslim yang baik orang sang islam namanya muslim yang baik sholat lima waktu fatihah diwaca sedina sewangi sing wajib bing b tulas di dalam sholatnya sopo fatihah pindoh tuhur bing papat asar bing papat maghrib bing teluh ngisa bing papat fatah dalam sholatnya yang wajib kuenembe sing wajib urung bersolat fatihah maning kobliya badiyah fatihah maning duha fatihah maning tahajud fatihah maning coba selama bocah lambene telah semacam fatihah acaran gang wong tua wong tua nang alam kubur mendapatkan terus ganjaran ngalir baruka ilmu nising manfaat ayu alimahu alkitab mulang kitab maring anak tugas sewang tua maring anak minimal wajib fatihah selebih dari itu titipakan tang porong alim giyai nembi titipakan tangpun di tang tepagi teng eh ya ulu maddin teng sugian mereka nge gtong Apakah Rasulullah mengajarkan nitim-nitibna anak pada orang lain Mengajarkan Sintan Putu Nabi yang namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein Dititibna maring sohabat yang namanya Zaid Zaid, Zaid, enggak ya Rasul Putuku diulang Qur'an Zaid, enggak ada sohabat, enggak ada yang nabi Ya Rasul, kok jenangan pasrah kali gula Qur'an mudunnya tang jenangan Qur'an mandapai tang jenangan Kok kulus yang mulang Ketain jenangan yang langsung sempurna Apa jawabannya kan jenang nabi Zaid, pancen Qur'an mudunnya maring aku Saka Allah lantaran Jibril maring aku Aku yang nampani Qur'an Tapi aku luhih ma'rem Zaid Nek sing mulang putuku kue seliramu Jadi ini tibakan bocah maring tiang sanes maring kiyai Ya sunai kan jenang nabi Sebagaimana jenang nabi ini tibakan Ajaran Qur'an pada putu-putu yang namanya Hasan Husein Kepada sohabat yang namanya Zaid Termasuk di Anas Ditibakan kali inggang romo kepada porong alim kiyai Dari Rasulullah inggang ditibakan Kelawan putu-putu ini Kepada sohabat Zaid Amin Allahumma Dari tiga ini Monggo tiangan nangan Sudahkah kita memberikan hak ini Kepada anak-anak kita Yang pertama adalah Ayuhassina ismahu Dewi jenang Kalau yakin bapak ibu Lepitung dinani bocah Wis dini jenang Nomor dua Ayuh Nopo Ayuh zawijahu idha adrok Nikahake bocah Idha adrok Nik bocah wis namu jodoh Sing nomor telu Ayuhann limahu alkitab Alkitab ae alquran Kewajibannya wangtua maring anak Mulang quran maring anak Termasuk nitipake Anak maring borong alim Giyai Kelabune sunai Kanjeng rasul Muhammad sallallahu alaihi Amin Allahumma Dan nikah rasul syukure Lari-lari pada khatam quran Masya Allah Kulukur ngudok bemarem Kru ngudok bemarem Marem apa mani Ngantin duini anak Sing pada khatam quran Kur'an Fadkuruni adhkarakam Washkurali Waladagaforan Kulukur Maks huami Waladagaforan Vololi Kulukur Yuruhin Gelai Holola Moral 12 Terima kasih. 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 sukih orang menggunakan sepira harta ini kulan jenangan orang buk bandang tuwe emas yang gede nih rong gandul telung gandul gede nih paribasan emas biasa gandul gandul gede nih emasnya segandul gandul ya Hai gembili sakendi-kendi ganyong sakentrong-kentrong ketrewel segutel-gutel umpamane duwe harta ake kurang yang namanya harta kaya wonginom banyak segara semakin dinum malah semakin ngelak we harta kurang eh kawai umah kurang bae wis dati ngarepek lamburini kurang apik tambai dandani kemburin pakri kurang apik dandani mani kurang itu yang namanya bandang maka yang namanya harta sukih manggone orang yang sepira harta ini kulan jenangan tapi sukih manggone nang ati ati singkipriwe singkipriwe singkede sukure karo nikmati gusti Allah makanya coro lari lari karang jengkol soro mas-mas niku sapa sing syukur uripe makmur Allahumma yang bodoh syukur uripe rizki sempolur berkah kelawan umur yang bodoh syukur uripe tambah makmur mulia ning dunia mulia ning alam kubur 3 oppo kowe rakroso nikmat kangwish mbuk tampot kapih ngono paringaneh kang kuwasa ko preservat mati guwasa Uripe makmur kowaira krosa nikmat kang sangpintino 현 GDP syukure bakal nikmat uripe terminal matiun ngawi kenangan ku ora bakalan aku ngelaleke ayu podo elingo eling marang pengiran kang peparing rohmat soho kenikmatan terminal matiun ngawi nge tolanku oh ora bakalan aku ngelaleke ojo lali kewajibane ditindakno brentae pejondunya lanpejo ing akhirate Allahumma Reve in bodo syukur uriba gale mamor rezeki sembulur berkah gelawan umur kan bodo syukur uriba gale makmur beconeng dunya nganti tekan alam kubur opo kowira kroso nikmatkan asa pentino iki ngono paringan kode syukure nikmat kelawan uripe kode syukure nikmat makmur mulya kelawan uripe godong jati sowek pinggire banjarsari bakal tambah berkah rezeki ne godong mahoni godongi munggur banjarsari mesti tambah makmur anu mahoni titan tur nanggun peteng peteng masyarakat banjarsari ayu pada meteng bareng hai 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 mau musik gendung bayi mau Masya Allah jadi banyak anak banyak reja banyak anak banyak rezeki siji pengintan pemuliha Allah ingkaran jengkel khusus-khusus konten ingbundi banjarsari ini pun tambah gede syukure karo gusti Allah Alhamdulillah nomor dua ayakuna awladuhu abroron pun pada mencedak generasi Masya Allah Niki lara lari kulun jenengan inggang tipun khatami inggang sami khatmil Quran Masya Allah Masya Allah Wontan de nazrizal Wontan de indri lan sedaya nepuniki Masya Allah setelah lara sing soleh soliha kabih Allahumma lari soleh yo ngalim soleh yo ngalimah Allahumma mencedak anak soleh soliha gue orang gampang sejak canopo calon wong tua makanya tadi dari dari awal yang saya katakan golet calon mantu Lanang sing jelas bisa mimpin sholat temengkowatone anak perempu wane lenggi wistati bupujuan Lanang Wadon Masya Allah bayi nang petangan sewulan rong wulan telung wulan patang wulan patang wulan tengkarang jenggol owontan acara selamat tenbut dan ibu ambil empat bulan bu acara yang sangat-sangat dan sangat baik aja nganti hilang Hai panganan barokah Hai mungkin di karang jengkol panganan simpaling enak pirang-pirang jenengan Maring Sugian pasar kliwon panganan simpaling enak pirang-pirang panas ati ayam ana bubur kacang hijau anacik kain nang gunpert kain gun pertelong enak banget ya pelangganan ya ana molen lansemanisipun panganan pirang-pirang tapi satu-satunya panganan sing barokah panganan sing didoakan oleh mbah yai didoakan di aminkan oleh orang banyak nopo bu berkat Hai berkat Hai berkat ke panganan barokah hukum panganan barokah Sena jenmung secuil panganan barokah secuil melepunang bocah di maem bocah melepunang wateng campur tadi daging dagingnya barokah campur keti mengalir mengalir darah yang barokah tadi keringet keringetai barokah ngomikir pikirannya barokah barokai panganan sing beto manfangat barokah daging secuil merga panganan barokah daging ini kewajib melepunang suwarga tapi senajan panganan haram enak kakaya ngapa secuil lah kaya ngapa wong soko panganan haram utawani dari hasil yang haram jangan cara yang haram baik secara barangnya memang haram ataupun dari cara mendapatkannya yang haram panganannya haram melepunang watengi bocah tadi daging dagingnya haram daging haram wajib melepunang neraka campur tadi keti keti ngalir dengan barang yang haram tadi daging dagingnya dari barang yang haram keringetai haram niki imbasnya maring pikirannya bocah maring awake bocah maring daya pikirnya bocah dari panganan haram tapi panganan halal panganan barokah tadi nang awake bocah awake berkah dagingnya berkah mengalir darah barokah keringetai barokah sekabiani barokah panganan barokah tadi daging sepira gede nih sepira gede nih daging sing dari makanan barokah wajib lepunang suargane gusti mulane ibu ne selamatan patang wulanan pelam selamatan patang wulanan acara ne ngupati ngapati acara patang wulan empat bulan ibu ne sodakoan wong nek ora gelem sodako wong nek pelit medit ajamaneng ko zakat sing wajib wong anu sodako bebabar belas ngerti tanggane ken sotan kaliran ngelih watenge tapi meripatai pura-pura ora waruh kupingnya pura-pura ora kerungo kembesuk nang ora-ora masyar gambarane ora peta menungsa ora wujud menungsa wong si ngerti tanggane ken sotan kaliran tapi ngerti dawe kaya tanggane ken sotan kaliran tapi pura-pura meripat orang-orang masyar orang wujud menungsa wujudnya siapa mazulin si rae sa jambe garing meripate sa terbang miring sa terbang miring watenge sa kunong sombing siki lesa damen karing watenge sa kunong sombing siki lesa damen ala huma iya kwe mba sing nang ora-ora masyar bapak ibu napa wau gambarane wong sing pelit wong sing bakhil ngerti tanggane ken sotan ya Allah mangan kangelan tapi dawe kaya pura-pura meripatai ora waruh kupingnya pura-pura ora kerungo kembesuk wong sing kaya kwe nang ora-ora masyar gambarane napa sarang-sarang si rae sa jambe meripate sa terbang sa terbang watenge sa kunong siki lesa toko tomat nang kalimantan tetap semangat kanggo masa kanggo masa lombok rawit pedes pisang gole duwit kanggo lamaran lombok rawit pedes pisang gole duwit kanggo lamaran suke jepang gole duwit kanggo lamaran ni naik di sawang-sawang tambang angeni tambang angeni tuku dawat numpak pit si rae mu metora duwit hai 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 eh iya 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 Assalamuala alayasin shalatullahi salamuala alayasin Habibillah selalu ala nabi Muhammad umur bayi patang wulan satu serong bulu dinanang watang ebi yunge janin patang wulan fanfuhurroh ditiukan nyawa ke dalam jabang bayi maka ibu ni syukur karo Allah tangganekun kumpul sotakawan pada sotakob selamatan pada ngapa tumpengan tumpeng nang karang jengkel tumpeng ayokun pada ngedep tumpeng metungi batasing pada mempeng tumpeng ini karang rena kue anah sega dimasak karo bumbu ni tumpengnya jadi sergurih jenengnya tumpeng bosok ya karang rena jerok tumpeng ana pelas pelas maknane nempela tingi batasing ikhlas pelas nempela tingi batasing pada ikhlas ayame jenengnya ayam ingkung kenang apa jeneng ingkung ndase ayam ya ndase lah ya masa mustoko masa sirah-sirah ayam aku temen ndase ayam yang dilep maring ayam ayam ingkung jeneng ingkung kaya maun jajari ayam ingkung anak kupat lepet kupat tecatay teluk siji kupat lepet lorok kupat cinta teluk kupat selamat kupat lepet sapa karang jenggol sing ngaku lepet kalupu tanti ngapura karo pengheran sapa sing kupat cinta ngaku lepet di cintai ngang pengheran sapa kupat teku pas selamat ngaku lepet selamat dunia selamat akhirat wong pada gelem ngaku lepet karo gusti Allah senajan menung sakaro iblis pada padang laku ni salah nabi adam ya salah iblis ya salah tapi sing bisa mbalik suarga sapa kue wong sing padang ngaku lepet karo gusti Allah nabi adam alih salam kondur tang suarga mali mergane kaya mahu adam pada kupat ngaku lepet karo gusti Allah iblis orang ngaku lepet malah tambah sombong membuktikan keagungan iblis membuktikan kebesaran iblis kesempatan digunakan asing sebaik mungkin malah iblis tambah sombong durak ng suarga temenan atau pangeran atau suarga gusti Allah mergane orang ngaku kapat orang ngaku lepet karo gusti Allah coba mulani jejeri anak kaya mawing kung kupat anak geluban kol bun ati sing sumele karo gusti Allah geluban urung darani geluban nik urung anak ampase anfas suhum nafas kulun jenangankun padat dati siji krono kita nyembah karo gusti Allah mulani anak kembang ukulun ning dong kadang kalah yang ngapa kembang mbah kembang kembang mawar kembang kenanga kembang kembang kantil mawar nang karang jengkol uripe mawarna warna apa bay anah sing lemu anah sing kering guliana karo melirik nyong ngulane mergane apa apa anah nang dunya apa anah uripe kon pada kenanga 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 kenang ini terserah ngelon jenangan nang keneng ngaji nang kena nyolong pitik terserah hidup ana resikone ngelakuni apik ana nugre hane ngelakuni ala ana pidana nane on wong seneng nyolong cekal polisi ya nangis wisda diresikone ismasyik tafain nakamayit uripe sa gelemu ning eling siro kabe bakale mati mati ana pertanggung jawabannya mungkin manusa bisa lolos ke pengadilan dunya tapi manusa orang bakal ke pengadilan gusti Allah sekecil apapun ana pengadilan saking gusti Allah zaman ini perkara galengan wah perkara melatok galengan wah anjing gede wong cindik bawis melangkah sambaran kulunjin dengan pengadilan karo gusti Allah mulani mergan ya bapai ana uripe terserah kita sing penting ayo nang karang jengkol uripe kandil kumandil manah lan pikiran kulunjin dengan kita setoyok karo gusti Allah 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 urupe Allah Allah, 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 Ya Rasulullah salamun alaih Allah Allah Ya Raffi Asya niwad darjik adbadayaji rota lalami yauhailaljutiwal karami kang aranasole takus adine karono mapa nasari ngelmune laku tarikoh lan ma'rifatih Uqah HG kot manjir ngerasani ya Rasulullah salamun alaih ya Raffi Asya niwad darjik adbadayaji rota lalami yauhailaljutiwal karami batang bulan pitung bulan let pitung dinane bayi selamatan maning dijenengi tanganekun kumpul kilo anak kuwis lahir dijenengi sekalian ayuh hasina ismahu honor rezeki sekalian di diakikoh agikoh nang pitung dinane urungan adana nang tikel pitunai pira 14 dinane urungana nang tikel pitunai maning selikur dinane wong tua Maring anak bocah diakikoh neono rezeki anak lanang wadus loro anak wadun wadus suna kan garo gusti Allah sodakwanti yang kadah nikimin pocah akale jiwane dipisahkan soko sifat-sifat hewan mulane hewan ora duwe izin karena hewan dicidak atas dasar nafsu anak ayam tumpak-tumpakan jago karobabon ora hijab kobul ora papa lawong ayam miki anak kucing tumpak-tumpakan gereng-gereng nang pojok umat ditumpakin ngapapa orang mawi jegbol wong anu kucing iki anak wadus mangan tandurannya tangga orang mawi izin wong wadus iki ono jaran ngangguk kacamata ngangguk sabok ngangguk sepatu kadro kenti lawong jaran iki kewan dicidak atas dasar nafsu bocah dikekah kersanit yang sepuh adalah hadalamin bocah dipisahkan dari sifat-sifat hewan dipisahkan dari sifat-sifat seh setan so takut yang kadani kilu anakku lahir tak keka sekalian bin bocah dipotong bin bocah disembeleh bin bocah dipisahkan dari apanya akal jiwanya dari sifat-sifat he hewan itu tujuan akeko selalu Allah Muhammad ono rezeki sekalian ti akeko kula ditakonimah sulin apa sedurungin jeng nabi sana keka sudah ada sebelum jaman jeng nabi sudah ada keka ya jaman jaman jahiliya wisana keka sudah ada cuma jenang jaman jahiliya jaman kebodohan keka jaman jahiliya kue kekaya orang terima ngangguk wadus orang terima ngangguk kambing nyembeleh apa nyembeleh macan macan di sembeleng ngukuit getih yeh dikumpul na nguk atus bocah sing di keka karepe min bocah atus getih macan min bocah sangar bisa gelut sangar gagah kaya macan lewongka Mekah dulu kan wong sing bisa wong sing paling kuat wong sing menang menangan bisa nguasai Mekah wong sing preman paling a atos preman paling ang angas mulani bocah di keka di sembelena macan min bocah sangare kaya ma macan tapi jeng nabi datang kaya bengkel dan dani inna mabu istuli utami mama garimal akhlak jenabi turun gong apa nyempurnakan akhlak kulun jenangan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi terutama akhlak dalam berbicara ya kenapa nyatane ana penyakit sing di ronsen ora ketemu apa penyakitnya disuntik ping berapa orang mari-mari penyakitnya diinang dokter ya dokter bingung malah bingung bu apa penyakitnya ana lo bu nyatane bonten contohnya tiang tengginikulo nyewunto ya Mas Zulin kalau nyewun banyu nih dapat telah mutu nonton banyu maksudnya sing ditongani Mas Zulin Oh meren tongani Bismillah pingpitulah angka nikip nyewun karo Allah omze pripon nikip Mas Zulin lah pripon pripon namun sudah ikul umri yang tapi kena langka sebabnya disuntik nangkut raping pitung puluh orang mari-mari Iya ibu yang satu surah mari-mari keng ngopong gimas di lala kulakan ya belajar belajar perkoro Jawa kulakan orang Jawa kepengen belajar tentang Jawa Jawa anak petungi limang perkara lagi mumpung Niki pak bagian apa-apa senyai bagi yewake mudun ilmunya cepat bagi Hai gendol cerimba ingin gendol wake mudun ilmunya cepat kongpong tua Hai sijiwono Hai loro tirto telusabdo papat guna lima lepas hitungannya penyakit sijiwono loro tirto telusabdo papat guna lima lepas jenengan datang mbah yai sepuh mbah yai diang sepuh ye penyakit langka tambahnya dia tungtinannya penyakitnya ngerti orang kapan penyakitnya duko nikin dilene ketemu di di lepas ngono tibani tiba sabdo tiba sabdo si keberi mas tiba sabdo niku kulukur matur jenengan duwe salah apa karo wong utawane duwe janji apa jengurung ditepati utawane duwe utang apa karo Allah utang karo Allah siapa nadar utang karo gusti Allah nadar kepenak moni ne tapi abot ngelakoni ne anna wong tang ora-ora masyar wong indodok melaku rabisa ngadek begabotan apa mending melaku mending melayu ngadek dok begabotan sapa kwe mas wong sing nang alam dunya dengan gagahnya mengucapkan nadar DWK mampu bayar wis bisa bayar tapi nadar ora dibayar-bayar esiana sing gandol urusan nang alam dunya sing urung rampung nang alam dunya wong sing kaya kwe2 utang karo pengeran nang orang-orang masyar wong indodok tongkrong ngadek kabotan apa mending datak melaku laku sapa kwe wong sing dengan mudahnya ngeucapkan nadar DWK mampu bayar nadare tapi ora dibayar-bayar bahkan ngelalin kelawa nadare mulane wong nadar kena 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 bae tapi abot banget sanggane karena utang utang omong utang beras sahurai beras utang duit sahurai duit utang tembung sahurai kenyataan kasunya nyataan abot wong nyataannya anak wong kenang meriang gara-gara omongnya dewek pirang-pirang gara-gara sabdo meriang gara-gara omongnya dewek kevelek omongnya dewek kata maring mantri ini suntik orang mari-mari dokter orang wani nambani bingung dokternya bingung apa penyakitnya orang ketemu penyakitnya apa ini kena kan penyakitnya gigi-gigi dokternya sakit tapi ini bingung penyakitnya kena ngapura keton penyakitnya meriang lemes dedes jebule apa mbarang di petang-petang seperti itu jebule tiba-tiba sabdo maka tambah ini adalah jaluk ngapura karowong sing di salai atau jenengan kita punya utang omong karowong semulia sungurung dibayar atau kita punya utang roh Allah wujudin nadar sungurung di sahur gandol nang pikiran abot nang pikiran jadi sebab tumuru ne penyakit mereka ini beban nang pikir pikiran beban nang hati jadi ne penyakit penyakit lho nge lenek wono masulin wono jenengan ngambah hutan mana utawane umah kosong nanti sing angker ono jin jenen nampel ngawakin jenengan jadi sebab penyakit sakit nomor loro tirto jenengan ngambah laut ngendi ngambah sungai ngendi ora kulonu wun jenen ngewong kita kan hidup orang memenung sadok kita hidup bersama yang tidak terli terlihat yo inggi tidak terlihat makan jenengan kepedok karosing bangsa ne sugus merata sugus pocong ya kan iya sugus butuh kayaknya di pocong ya ngeran ini kan jeniku lu ngeran ini ketemu sugus sugus siapa pocong sugus kayak permen sugus ini kok ngisondur permen su sugus ya permen sugus kan durin kita lain nih permen sugus kayak permen jahe kayak gila jenangan kepedok makhluk lain kutu ini malah bersyukur macam malah beti ya beti ya beti wong sifatnya menungsa beti tapi nek jenang kepedok misalnya yang tidak terlihat konjendangan nilala dibetini baru kutu ini bersyukur bersyukuran apa Alhamdulillah jebulen yang ngalam dunya orang menungsa tok sing mengguni nang bum bumi ya anak jin ya anak menungsa anak jin sing berbentuk ya sugus minggi bersyukur oh jebulen yang dunya orang menungsa tok sing ngurib tapi ya kabeh pirang-pirang makhluk ya gusti Allah sing keton maupun sing ngoraket keton tidak nampak di mata mata lumray menung menungsa salu Allah Muhammad ngge-nigit birto nomor telu nopo wahu sabdo ngomong tadi sebab penyakit sakit kewlek ngomongnya deh deh mula aja gampang-gampang janji nini gising paling penting aja gampang-gampang janjeni sekecil apapun janji kita orang ditepati jadi sebab tekan yang punya penyakit karena janji abot penak domona apotila koni aja gampang janji nomor telu pap terpapat adalah guno disalahin nangwong liya aget disalahin nangwong liya ya tadi ya kita hidup itu tidak tidak sesama sing ketondrok sing ngoraketun juga hurib nangalandu dunia sing nomor lima lepas penyakit tipe nih lepas biasa nih orang tua dulu nih kono wong tekamaring bayi kodi kodi lalati petungnya lepas mbah pripunik lepas tipe nih lepas orang ditambah nih apa-apa mungdikawani kunir ikhlas saking gusti Allah kunir kunir diparut samburnang karo berasai sawurnang harpanuma dikawani kun kunir kon pasrah karo gusti Allah mendekatkan diri karo gusti Allah maksudnya kun kunir lepas nikus doyo saking gusti Allah saking meniko muka 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 ngaji perkara gomu perkara budaya perkara jawa kulon jenengan orang gampang hilang mengakan kelawan jawa nih Islam mendalam Arab digarab jawa digawa Terima kasih atau sudah yo para youtuber-youtuber juga pak nasikin tadi Mas Arji mutun jagad hadir karena set ngawas nge tengdusun apa jambe jambian di salam Kulokatur kagam Mas Arji tengkarang cengkol mungkin-mungkin berkai kulapan jenangan sami mungkin-mungkin berteman banget barokah kata-kata mubalik-mubalik enggal kata mubalik-mubalik pinter cerdas nek Mas Arji tak usah temen anaknya usah tabbal-bal Hai ketemenan pulau nika nu buka wani cerai ustad nopo dolanane kembang tolanane wayang tolanane dodok wayang keberakan jadi kulomboten wani darah nustad muden wani Kulo ayuh ngaji barang ayuh sarang-sarang perkara gomu perkara budaya perkara jawa bin Islam mendalam Arab digarab jawa digawa barat diruwa Hai mulanya Kulo matur ngaji bareng karo kaki ulin Hai ora ustad ulin orang gusulin tapi karo kaki ulin kakinik jaman gemien drazatel widur ketimbang emas ketimbang mbah kaki contoh kaki Prabu Bumantoro kaki Prabu Gadot kocok eling eling siro kaki ngerte nono kaki dalam hal ini bukan wong tua mbae botan tapi kaki yang di Hai hormati kaki Prabu Gadot kocok kaki Prabu Bumantoro misalnya mulai seperti itu semula Niki kik dalang kik sapa kik Sugino kik Alif Suar jono kik disini bukan kik kaki kaki botan tapi kisik disini adalah kaki naik coro bahasa kuna yang dihorma yang dihormati kaki 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 ning dalang ake wong mati dan sebagainya paman paman gimba paman paman kirung paman 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 unfair dit prosthetong komping Paman 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 terny growing siro manggon ing pumine sobo lana siro ngrumbang sanono ing alam dunya sing ngurib ke sobo umur kita saya tunggu laman mati sanguti apa ayo dan nitenang tonton anak kamu salam dan siapkan oceleli bosa ibadah haji lamun kuwosa iku arad islam meh sempurna kango sangu ono alam koko urim selawasi ore ono altiri pada akhirnya surga akan dimasuki oleh orang-orang yang berbuat dosa tapi gelem bertobat ngaku lepat karo gusti Allah bukan orang yang sok suci dan suka menghakimi dengan yang satu dengan satu yang lah lainnya kuwosa kalau ingin ngawas di daerah Banyumas ini ku saking senangnya ku lo teka ini ku joget ku lo dihujat beri weh dati pengarap masa anak ustad membiarkan pengajian di joget di jenengan ku orang ngerti mas daerah desa-desa desa teng sucian long santri kabe santri joget orang patut anak desa tempat di tempat pemabok pada gelem undang kiyai solawatan wis pentol temen wis hebat temenan wis pentolan temen nan nan ingat ase unang kono grup-grup sabung ayam ingat ase pada judi ingat ase pada nopo tolanan ciyu tapi pada gelem undang kiyai pengajian pada shola watan pentolai luar biasa sampai ku orang ngerti tempat-tempat dimana masyarakat pirang-pirang warnani juga warna war warna neksugian wong wong santri kabe ngertos agama kabe perembah mustoli sedaya caket kali mbah khasbola sedaya caket kali gus nasrullah sedaya kiyai kabe sandri kabe ada desa dimana jauh dari kiyai kongen gelem undang kiyai perlune sholawatan perlune pada mankat ngaji pada gelem jagong ngaji orang dibayar tekane tapi pada mankat pada seneng undang kiyai pada seneng sholawatan saking seneng joket joket saking seneng joket joket sandri joket orang patut buatan pantas tapi orang kabe kue wong dati santri orang kabe wong dati kiyai anak saking bentinane minum ciu anak saking saking bentinane dolanan remi anak saking saking bentinane sabung ayam tapi gelemanget pengajian hebat e wong hebat nyatane penjudi nyatane pencopet pada mankat pengajian saking bungai pada sholawatan kamu tidak tahu daerah-daerah tempat-tempat hake wong pada penjudi pada ngundang kiyai pengajian pada gelem sholawatan penjudilah ya umat teh kanjeng nabi pencopetlah kaya umat teh kanjeng nabi nge mulane kita harus paham kultur budaya masyarakat aneka masyarakat yang beragam kabe kabe umat teh kanjeng nabi orang santri tak sing dati umat teh kanjeng nabi orang wong sing suci tak sing dati umat teh kanjeng nabi ingat ase wong penjudi pencopet ingat ase pada seneng nginumi ciyu tapi nangkunu pada gelem sholawatan setidaknya ada celat-celat sahaya saking Allah barokai pada seneng sholawatan selat cuwi alun-alun dati pada sadar lho iya wong seneng ngombeni ciyu pada mankat pengajian kulu seneng banget tambah banget seneng tambah seneng jadi acak gampang mohni kepriwe jadi ustad mana wong joget pengajian di jogeti kamu itu tidak tahu dul tapi orang ngerti sunan kalijaga dulu ada dakwah kepriwe jeneng ngepaham sunan kalijaga dakwah dulu kayaknya jeneng ngepaham sunan kalijaga seneng karokean sunan kalijaga seneng karokean sunan kalijaga ngapa-ngapa nembang apa-apa nembang nembang masyarakat beda-beda orangnya masyarakat beda-beda apa karakternya yang seneng joget yang joget yang seneng kur'an ya kur'ana yang seneng karo kitab kitab tapi nanti alon-alon dati pada seneng kur'an dati pada seneng kitab kan wis hebat yang mau ni apa adukang agama jeneng memang jauh dari agama peteng pikirannya ketunggul ngurusi slot ketunggul ngurusi nomor ketunggul ngurusi ayam ketunggul ngurusi reme ketunggul ngurusi gaplek tapi dawe kaya ana pengajian gelemang saking hebat-hebate wong sing atukang agama tapi ana pengajian pada gelemang mangkat di dodok ati nekaro gusti Allah alon-alon jenenge be dakwah dakwah kue ngajak jenenge be ngajak jenenge be ngajak jenenge be ngajak berarti sing di gawah wong sing ngurung manggo nang dalan nekoro santri uskari nambahin ngilmu netok lana orang-orang yang belum kita ajak wong sing ngurung nang dalan ya kita tengg gawah maring ril gawah maring dah jenenge be monene mengajak mengajak nyengi nyengi maring nanti maring dalan sing bener berarti kan wong sing diajak wong sing ngurung ben bener mulane diajak men dalane ben bener orang nama silakan judi silakan mabok orang masalah tapi alon-alon pada gelem sholawatan alon-alon selat suwi atini kedodoklah wistuwa izinkaro kiyayne izinkaro gusti Allah ada rasa seperti itu ini yang kita harapkan wong penjudi pemabok dikandani orang manut sing bisa ngandani gusti Allah lantaran sholawatan lantaran masakurat atini duduk karo gusti Allah mubalik mubaliklah pendakwah hanya sebatas menyampaikan tapi perkara nih hidayah itu urusan nih gusti Allah karena pada akhirnya surga akan dimasuki oleh orang yang berbuat dosa tapi mereka kegelam ngakuin kesalahan nih bukan orang yang sok suci yang suka menghakimi orang lain salah musrik kafir pitah neraka berbicara 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 terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.